Cacat hukum karena diputuskan tidak secara kolektif koligial oleh pimpinan KPK. Bertempat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, Kuasa Hukum Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, Egi Sudana menyatakan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum. Untuk itu, hari ini pihaknya melaporkan pimpinan KPK, yang menendatangani penetapan tersebut kepada Jaksa Agung melalui Jampitsus. Pihak Budi Gunawan menilai telah terjadi pembiaran dan penyalahgunaan wonang oleh pimpinan KPK, mengingat status tersangka baru diputuskan setelah tujuh bulan melakukan penyidikan dan menemukan dua alat bukti. Sebelumnya, Mabes Polri menilai adanya kesalahan prosedur hukum dalam penetapan calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK. Karena itu, Mabes Polri akan memberikan pendampingan hukum pada Komjen Polisi Budi Gunawan. Selain itu, Mabes Polri juga berencana melakukan gugatan pra-peradilan pada KPK. Terima kasih, Mabes Polri Bapak-Pak. Maka posisi KPK adalah Kami menghormati Permohonan terhadap Pradilan yang diajukan Bila pada saatnya nanti Permohonan itu disampaikan Kami akan mempelajari Dengan sumber-sumber Dan itu saja Menjalankan proses peradilan itu Terus dengan Hukum acara yang berlaku Gugatan praperadilan adalah Gugatan yang diajukan ke Hakim Pengadilan Negeri untuk menguji prosedur Hukum yang telah dijalankan Seperti penangkapan atau Penetapan tersangka yang dilakukan aparat hukum Tim Liputan 6 Melaporkan dari Jakarta Terima kasih telah menonton!